Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masihi Taqabbalallahu minna wa minkum Taqabbalallahu yakari Minal aizin wal faizin Mohon maaf baik dan batin Di Hari Raya Idul Fitri ini Perkenankan saya ingin berbahaya sedikit Tentang hikmah Ramadan Yang sudah dijalani Selama 1 bulan 30 hari Hikmah yang saya petik Tentang Ramadan tahun ini Berkaitan lebih banyak Disamping ibadah Dalam intuk puasa Yang bertujuan untuk Melatih diri kita Untuk melawan hawa namsu Dan juga sifat-sifat Jahiliyah yang ada di dalam diri kita Dan hal tersebut Memang tidak Mudah ya Karena Mengalahkan diri sendiri Adalah hal yang Sulit Dibandingkan dengan Mengalahkan Orang lain Kali ini Saya berbagi sedikit Pemahaman saya tentang Bahan bacaan Ini saya kutip dari Al-Quran Surat Mariam Ayat 96 97 Dan 98 Mari kita sama-sama membaca Tiga ayat ini Yang saya Kutip dari Al-Quran A'udzubillahimminashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innal-lazina Amanu Wa'amilu Assalihati Sayaj'alulahum Ar-Rahmanu Butta Fa'innama Yassarnahu Bilisanika Litubashyir Bihil Muttaqina Watunzira Bihil Qawman Lutta Wa kam ahlakna Qablahum Minqarni Hal tuhissu Minhum Min Ahadin Aw tasma'u Lahum Rikzan Artinya Aku berlindung Kepada Allah Dari kodah syaitan Yang terkutuk Dengan menyebut Nama Allah Yang ma'pengasih Lagi ma'pengayam Sungguh Orang-orang Yang beriman Dan mengejarkan Kebajikan Gelap Allah Yang ma'pengasih Akan menanamkan Rasa kasih sayang Dalam hati mereka Maka sungguh Telah kami Mudahkan Al-Quran itu Dengan bahasamu Muhammad Agar dengan itu Engkau dapat Memberi kabar gembira Kepada orang-orang Yang bertakwa Dan agar Engkau dapat Memberi peringatan Kepada kaum Yang membangkang Dan Berapa banyak umat Yang telah kami Binasakan sebelum mereka Adakah engkau Muhammad Melihat Salah seorang Dari mereka Atau engkau Mendengar Bisikan mereka Mahabendan Allah Dengan segala firmannya Jadi Tiga ayat Yang ada di dalam Surat Mariam ini Mengingatkan kita Bahwa Allah telah menetapkan Kesungguhannya Terhadap orang-orang yang beriman Jadi tidak hanya cukup beriman Tapi juga Mengerjakan kebajikan Kelak Jadi ada kata kelak Nanti Allah yang maaf Pengasih Akan menanamkan Rasa kasih sayang Makna Rasa kasih sayang Di sini adalah Memberikan perhatian Yang baik Dan perlakuan Yang baik Terhadap Sesama Umat Islam Yang terjaga Dari lisan Yang menyakiti Atau perbuatan Yang Berujung kepada Rusaknya hubungan Secara sosial Ayat 97 Telah kami Mudahkan Al-Quran itu Dengan bahasa Muhammad Jadi Al-Quran Bahasa Mu itu adalah Bahasa Arab Turun di Bangsa Arab Al-Quran ini Yang kemudian Diterjemahkan Kedalam berbagai Bahasa di seluruh Dunia Yang bertujuan Agar Memberi kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang bertakwa Jadi Kepada Siapa saja Umat Islam Yang bertakwa Yaitu Menyerahkan diri Sepenuhnya Kepada Allah SWT Atas semua Kehendaknya Untuk hidup Di dunia Dan agar dapat Memberi peringatan Kepada kaum yang membangkang Jadi ada dua Di sini Pertama Kabar gembira Bagi orang yang bertakwa Orang yang sabar Menjalin hidup di dunia Dengan segala ketentuan Dari Allah SWT Terkait dengan Rezeki Jodoh Maut Dan segala kehidupannya Dan yang kedua Adalah Peringatan Kepada kaum yang membangkang Artinya Yang peringatan itu Telah sampai kepada mereka Tapi Mereka dalam keadaan menolak Kebenaran tersebut Nah semoga kita Terjauh dari Kelompok yang Membangkang ini Amin Dan ayat terakhir adalah Yang ketiga Berapa banyak umat Yang telah kami menasarkan Sebelum mereka Memang benar Menasarkan karena Pada hakikatnya memang Tidak semua manusia Yang berumur panjang Hidup di dunia Fir'aun Kemudian Para petinggi-petinggi Raja-raja yang Ada di dunia sebelumnya Di berbagai bulan dunia Tidak ada yang Umurnya Tidak ada Melebih dari 500 tahun Tidak ada semuanya Minasa Nah Memang benar Yang kita tinggalkan Di dunia ini Justru adalah Amal perbuatan baik Atau amal perbuatan buruk Yang kita tanam Itulah yang akan kita Duai Kemudian Hikmah berikutnya Yang saya Ambil selama bulan Ramadhan kemarin Adalah Di saat menjalani hidup Yang terkadang Kita dihadapkan dengan Keadaan-keadaan Atau Realitas sosial Yang Menuntut kita Untuk ekstra sabar Dan ekstra Memahaminya Dalam koridor logika Serta nalar Yang Berbasis kepada Ilmu pengetahuan Dan juga Kepada Kondisi Emosi Yang Menuntut kita Untuk lebih Dewasa Itu semuanya Berada pada Zona hati Atau niat Ada buku yang menarik Disini Ini bukunya Berjudul Tasikiatun nafs Penyucian jiwa dalam islam Dr. Ahmad Farid Ditibatkan oleh Umul Kuro Jadi yang berkaitan dengan niat Innamal A'malu biniat Kita Kita tidak bisa Menghakimi orang lain Terkait dengan ibadah mereka Kita tidak bisa Memberikan Hukuman kepada Siapapun Selain diri kita Tentang ibadah yang mereka Laksanakan Ibadah yang laksanakan oleh Orang lain itu Tanggung jawab mereka Namun Ibadah kita adalah Memberikan Peringatan Atau memberikan Pesan-pesan yang Bisa kita ambil Dari dalam Al-Quran Yang mengenali Diri kita Tentu Diri kita sendiri Nah sekarang Hikmah yang bisa saya ambil Berkaitan dengan niat Kenapa niat? Karena Tidak semua orang yang Tahu apa yang ada Di dalam hati kita Apa niat kita Dalam beribadah Apa tujuan kita Dalam melaksanakan Salat Apakah kita Riak Apakah kita Ingin dipuji manusia Atau Apakah kita Ingin populer Atau terkenal Sebagai orang Yang Soleh misalnya Itu Hanya kita yang tahu Dan kita Tidak bisa Atau tidak berhak Menghakimi orang lain Oh dia Ria Oh dia Zuhud Dia Seperti itu Tidak bisa Ya karena Itu semua Allah yang Mengetahui Nah sekarang Saya ambil Keutamaan Niat Dari buku ini Di halaman 225 Bismillahirrahmanirrahim Wasbir nafsakah Ma'allazina Yada'una Rabbahum Bil'agadawati Wal'asyi Yuriduna Wajahah Ini Dari Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat Al-Qaf Ayat 28 Dan bersabarlah Kamu bersama-sama Dengan orang-orang Yang menyuruh Rabbahum Pada pagi Dan senjah hari Dengan mengharap Keriduannya Jadi kita beribadah Itu Dengan mengharapkan Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan pujian dari manusia Juga pakaian Saya menggunakan ini Baju koko putih Misalnya Kemudian baju kopia Itu juga Hanya syari Bagian dari Simbol-simbol agama Baju putih juga Digunakan oleh Umat agama yang lainnya Terutama Hindu Misalnya Pada saat Kematian juga Warna putih Misalnya Yang dimaksud Dengan irodah Mengharap disini adalah Irodah yang berkenaan Dengan niat Dalam hadis Anas bin Malik Disebutkan Sesungguhnya Di Madinah Tinggal beberapa kaum Selama kita Melewati lembah Melalui suatu Tempat untuk membuat Marah orang-orang kafir Berinfak dan ditimpa Kelaparan Pada hakikatnya Mereka juga bersama kita Meskipun Mereka berada di Madinah Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana mereka bisa Mendapatkan pahala Seperti kami Padahal mereka Tidak bersama kita Beliau menjawab Karena mereka Tertahan uzur Suatu kondisi Yang membuat mereka Boleh tinggal di Madinah Jadi Ada Tuntunan Di dalam kehidupan Sosial bermasyarakat Yang diterapkan oleh Agama Islam Sebagian salaf berkata Seringkali amalan yang kecil Menjadi besar Karena niat Demikian pula Amalan besar menjadi kecil Juga karena niat Jadi Yang harus kita Perhatikan di sini adalah Niat Tidak perlu orang lain tahu Apa yang ada di dalam hati kita Niat kita Dalam beribadah Nah Kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri Ini adalah Kita memaknai Kata Minal Aydin Waifaiizin Mohon maaf Lai dan batin Jadi kita Ada niat Lalu kita Lafazkan Berbalisan kita Mengucapkan Mohon maaf Lai dan batin Jadi ada dua Unsur di situ Yaitu Lahir dan Batin Ketika kita Meniatkan Mencukupkan seperti itu Maka Kita memang Ingin Menyambung hubungan Selaturahim Yang Ada dengan Saudara-saudara kita Yang Seagama Islam Lalu dipahami bahwa Ada dua Unsur juga di sana Ketika Hari Raya Idul Fitri Yaitu Unsur Saling Memaafkan Memaafkan Ada kondisi Dimana Terkadang Beberapa Ustaz-ustaz Atau ceramah Memfokuskan Adalah Memaafkan Jadi Memaafkan Ini adalah Berarti kita Berada dalam Posisi orang Disulimi Orang disakiti Kita Diajarkan oleh Islam Untuk memaafkan Dalam hal ini Misalnya Kita tentu Tahu betul Tahu persis Ketika kita Disakiti Ketika kita Di Di Diperlakukan Dengan tidak baik Misalnya Atau Haha kita Tidak diberikan Dengan sepatutnya Maka tentu kita Sangat mengetahui Yang sikap terbaik Yang kita berikan Sebagai umat Islam Kita tentu Memberikan Pemaafan Kita maafkan Kesalahan tersebut Namun Perlu diingat Bahwa Ada dua Hablum Minanas Hablum Minallah Hablum Minanas Hubungan Sesama Manusia Dan yang kedua Adalah Hablum Minallah Yaitu Hubungan Vertikal Kita Dengan Allah S.W.T Boleh Jadi Misalnya Saya Memaafkan Seseorang Dari hati kecil Saya Tulus Karena Menimpan Dendam Menimpan Rasa sakit Ati Itu Sangat Sia-sia Atau Misalnya Rekan kerja Atau Pimpinan Yang Dahulu Misalnya Itu Sudah Saya Maafkan Namun Pertanyaannya Adalah Ketika Ketika Saya Posistika Diri Misalnya Saya Menyakiti Seseorang Seseorang Lalu Kemudian Ada Muncul Rasa Enggan Meminta Maaf Karena Kita Malu Misalnya Atau Kita Terlalu Gengsi Dalam Mengucapkan Maaf Itu Itu Niat Jadi Amalan Yang Kecil Menjadi Besar Karena Niat Demikian Amalan Besar Menjadi Kecil Juga Karena Niat Itu Yang Harus Kita Pahami Jadi Alangkah Lebih Baik Dan Bila Kita Menyadari Ada Kesalahan Yang Setelah Kita Berbuat Langsung Kita Minta Maaf Bisa Itu Juga Kalau Misalnya Ada Nah Kalau Hilaf Bagaimana Itu Hilaf Di mana Kita Tahu Kita Telah Berbuat Salah Yaitu Dari Reaksi Yang Datang Kepada Kita Kita Tahu Itu Salah Atau Tidak Kita Kan Itu Bisa Perhatikan Niat Ucapkan Memang Dari Hati Kita Blong Agar Karena Pada Ujungnya Allah S.W.T. Menilai Lebih lanjut Katanya Yahya Bin Kafir Berkata Belajarlah Niat Sesungguhnya Ia Lebih Berat Dibanding Amal Jadi Niat Jadi Kalau Anda Ingin Minta Maaf Niatkan Memang Dari Hati Kecil Anda Karena Itu Butuh Ilmu Yang Sangat Luar Biasa Mengalahkan Diri Sendiri Ego Pribadi Itu Yang Tidak Sulit Memahafkan Orang Yang Menyakit Kita Itu Lebih Mulia Namun Bagaimana Kalau Orang Yang Telah Menyakit Kita Tersebut Tidak Berkata Apa-apa Justru Malah Tidak Terjadi Apa-apa Tetap Kembali Kepada Innamal Amal Bin Niat Jadi Niat Kita Tetap Kita Maafkan Dengan Berdoa Bahwa Orang Yang Telah Menyakit Kita Doakan Justru Diam-diam Kita Doakan Agar Orang Yang Telah Menyakiti Kita Tersebut Baik Dengan Lisan Atau Perbuatannya Segera Dianugerai Oleh Allah Hidayah Dan Segera Dia Bertobat Kepada Allah Agar Hidupnya Menjadi Berkah Dan Kemudian Dia Mendapatkan Ridho Dari Allah Tentu Kita Menyakit Yang baik Untuk Saudara Kita Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh